Ines Gonzales tuntut 17 miliar rupiah hingga aset mantan isteri Silajudin Mahmud akan bicara. Perharaan rumah tangga pedang kelasnya gotik terus bergulit. Sang suami Silajudin Mahmud kini dituding menghamili seorang model bernama Ines Gonzales. Model tersebut sudah mengajukan gugatan ke pengadilan, di mana Ines meminta pengakuan terhadap anak hasil hubungan mereka hingga menuntut ganti rugi 17 miliar rupiah dan beberapa aset. Mantan isteri Silajudin, Inal Putri Cahyati pun ikut menyeruti kasus ini dan memberikan tanggapannya mengenai hal tersebut. Dia menyebut, selatan model asam medan itu terlalu lebay. Mantan isteri suami gotik itu mengaku dirinya tak mengerti apa yang melatar belakangnya Ines Gonzales meminta banyak tutupan itu. Inal juga mengaku heran dan kesal dengan Ines saat tahu soal aset-aset yang digugat. Pasalnya, dalam gugatan yang diajukan, Ines juga meminta satu rumah Akilah Putri Inal dan Silajudin. Dia mengaku, Ines lebih banyak menuntut ketimbang dirinya yang pernah bersatus istri sah. Inal pun mengaku tak mau tahu soal Ines Gonzales. Dia hanya ingin melindungi anak-anaknya dan mendukung penuh Jessica Gotik. Diketahui, Inal dan Gotik memiliki hubungan baik meskipun Gotik menjadi istri baru mantan suaminya. Ia pun siap menjadi ganteng terdepan bagi Jessica Gotik jika terjadi hal yang kurang baik kedepannya. Sebagai seorang wanita, Inal mengaku prihatin dengan kondisi Gotik yang kini sedang hamil besar dan harus menghadapi cobaan pernikahan yang cukup besar. Bahkan, pemain drama kolosong tersebut sangat menyayangkan sikap Ines yang seolah tak memiliki perasaan itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!